Baca surat Al-Fatihah, setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian pakai musnah besar di depan. Dan bagaimana hukum bermakmum kepadanya? Asalnya, yang menjadi imam adalah Jadi, imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Oleh karena salah seorang sahabat, waktu dia mendengar hadis tersebut, bersama kerabatnya, kemudian mereka mau sholat, kemudian dicarikan imam, ternyata dia yang paling kecil, umurnya baru 6-7 tahun, tetapi dia yang paling banyak hafalannya, sehingga dia pun dijadikan imam. Kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalannya. Sampai ketika dia ruku, kelihatan pantatnya. Sampai ibu di belakang mengatakan, ya tutuplah pantat imam kita. Akhirnya dia diberikan apa namanya, sehingga para ulang mengatakan kalau kelihatan sebentar tidak jadi masalah. Sehingga akhirnya dia diberikan salung dan dia sangat senang dengan hadiah tersebut. Intinya, yang berhagia di imam adalah yang paling banyak hafalannya. Kecuali kalau memang di tempat tersebut tidak ada yang bisa jadi imam, semua tidak punya hafalan, maka lain cerita, berarti ada haja, ada keperluan untuk pakai musab Al-Quran. Demikian juga dalam sholat sunnah, misalnya sholat taraweh, jamaah ingin bisa menghatamkan Al-Quran, sementara tidak ada yang punya hafalan Al-Quran, maka sepengah lama membolehkan untuk bermakmum dengan orang atau imam pegang Al-Quran. Adapun makmum tidak perlu pegang Al-Quran. Jadi kalau ada keperluan, tidak mengapa. Tapi saya katakan untuk sholat fardu, saya rasa tidak perlu. Kita bisa baca surat pendek, tidak harus kemudian menghatamkan Al-Quran dalam surat fardu. Tapi kalau sholat taraweh mungkin boleh pakai musab untuk memudahkan kita menghatam Al-Quran.